Halo guys, selamat datang kembali Dalam pembahasan Battlethrough The Heavens versi novel Buat kalian yang nanya kapan upload Kita akan usahain upload rutin di jam 5 sore tiap harinya Kalau gak ada halangan Terima kasih untuk kalian yang selalu support Mimin Kui lah Momen menegangkan pembubaran Mystic Cloud Di bawah tekanan Xiaoyan membuat semua orang jatuh dalam keheningan Yun Yun dihadapkan pada dua pilihan Yakni bubar atau semua murid mati saat itu juga Dengan pasukan kekaisaran yang siap menyerang Akhirnya Yun Yun yang lebih memikirkan nyawa dari semua anggotanya Memilih untuk membubarkan Mystic Cloud sesuai permintaan Xiaoyan Mereka diberi waktu selama satu bulan Untuk mengosongkan bukit awan berkabut yang telah berdiri sejak lama Xiaoyan pun menghela nafas Kemudian meminta Yao Ye untuk menarik pasukan dan menyiapkan penjaga di sekitaran bukit Selama satu bulan penjagaan akan dilakukan untuk memastikan mereka semua benar-benar pergi dari Mystic Cloud Hai Bodong dan yang lainnya juga melepas nafas lega setelah semuanya berakhir Xiaoyan segera melepas dogi dan seketika sayap hijau semakin menipis dengan keadaan Xiaoyan yang semakin lemah Hai Bodong segera melesat ke samping Xiaoyan setelah melihat tubuhnya yang gontai dan kelelahan Setelah melihat kondisi Xiaoyan Hai Bodong berkata bahwa luka Xiaoyan sangat serius dan harus segera kembali untuk memulihkan diri Xiaoyan menganggu kemudian melirik ke arah Yun Yun lalu bertanya apakah Yun Yun akan bunuh diri sebagai bentuk penyesalan kepada para leluhurnya Xiaoyan segera melirik murid-murid Mystic Cloud di area terbuka lalu kembali melihat ke arah Yun Yun Seketika Yun Yun terkejut dengan pertanyaan Xiaoyan dan mengetahui maksud dari pertanyaannya Yun Yun berkata bahwa ia tak akan melakukan hal tersebut selama Xiaoyan tidak menyakiti murid-murid Mystic Cloud Xiaoyan menganggu kemudian berkata sebaiknya perkataan Yun Yun benar Jika tidak Xiaoyan akan dengan mudah menemukan semua murid Mystic Cloud Xiaoyan berniat membunuh semua murid Mystic Cloud jika Yun Yun nekat melakukan bunuh diri sebagai bentuk penyesalan kepada leluhur Mystic Cloud Meskipun ini semua adalah akibat perbuatan Yun San namun semua kehancuran klan kuno ini terjadi pada masa kepemimpinannya Setelah cukup mendengar semua perkataan Yun Yun akhirnya Xiaoyan menatap langit dan berterima kasih kepada semua orang yang ikut berpartisi sapi dengan Xiaoyan Mereka semua juga menangkupkan tangan melihat Xiaoyan yang menunjukkan sikap sopan setelah semuanya berakhir Xiaoyan lanjut berkata ketika ia sembuh maka ia akan segera memberikan apa yang dijanjikan kepada tiga ketua dari Black Corner Regian Mereka semua tersenyum kemudian Lin Gu berkata untuk tak perlu terburu-buru dan yang penting adalah kesembuhan dari ketua Xiao Tampaknya kali ini mereka benar-benar merasa hormat kepada Xiaoyan setelah semuanya terjadi Jika di masa lalu mereka takut karena ada medusa di samping Xiaoyan Kali ini mereka benar-benar merasa takut setelah melihat Xiaoyan yang berhasil mengalahkan seorang elit di tingkat Dozong Hal itu sudah cukup bagi mereka untuk mengubur niat dalam-dalam jika ingin mencari permasalahan dengan Xiaoyan di masa depan Akhirnya Xiaoyan pun segera pergi bersama Hai Bodong dan pasukan lainnya meninggalkan Misty Cloud yang telah hancur Di sisi lain Yan Ran masih merasa sedih dan marah segera bertanya kepada Yun Yun apakah yang harus mereka lakukan Yun Yun menarik nafas dan berkata apa lagi yang dapat mereka lakukan selain mengikuti perintah dari Xiaoyan Dengan berat hati Yun Yun meminta Yan Ran untuk menyampaikan kepada murid Misty Cloud agar segera meninggalkan bukit sebelum satu bulan Beri mereka uang yang cukup agar dapat menafkahi diri mereka masing-masing Yan Ran mengangguk kemudian Yun Yun sedikit merenung lalu melihat ke arah Xiaoyan yang telah pergi Ia tak menyangka pemuda yang dulu lemah lembut sekarang telah menjadi pria yang sangat kuat sesuai dengan apa yang ia inginkan Namun Yun Yun lebih tak menyangka setelah lama tak bertemu dan menjadi kuat Orang yang pertama kali akan Xiaoyan sakiti adalah Yun Yun Kehancuran Misty Cloud telah tersebar dalam waktu yang sangat cepat di kekaisaran Jiama Banyak orang yang membicarakan kehancuran sekte kuno setelah sekian lama menjadi vaksi kuat di Jiama Nama Xiaoyan tak lepas dari pembicaraan semua orang yang merasa tercengang Seorang pemuda yang mampu mengalahkan seorang elit Dozong dengan kekuatannya sendiri Setengah bulan berlalu dan bersamaan dengan itu banyak fraksi kecil dan besar di kekaisaran Jiama yang mendatangi Xiao Mansion Mereka berniat untuk memberikan hadiah sebagai ucapan selamat atas kemenangan melawan Misty Cloud Bahkan mereka rela antri untuk menunggu giliran agar dapat masuk Selain itu anggota klan Xiao saat ini tak perlu lagi bersembunyi-sembunyi ketika melakukan kegiatan Banyak orang yang menjadi sopan dengan anggota klan Xiao setelah reputasinya melambung Namun banyak pula anggota yang menjadi sombong karena hal tersebut Di dalam Xiao Mansion Xiao Ding, Xiao Li sedang berkumpul bersama dengan Xiao Yan yang baru saja pulih Meskipun banyak luka yang belum pulih secara total, namun Xiao Yan sudah dapat berjalan dan berbicara Terdapat tanda api di kening Xiao Yan yang seolah hidup dan menjadi ciri khas baru dari Xiao Yan Di tengah perbincangan, Xiao Li bertanya apakah Xiao Yan sudah pulih dari lukanya Xiao Yan menggelengkan kepala lalu berkata luka di tubuhnya sangat serius dan akan perlu waktu cukup untuk benar-benar pulih Xiao Ding tersenyum kemudian berkata untuk tak perlu terburu-buru dan beristri jahat semaksimal mungkin Xiao Yan adalah andalan bagi klannya dan tidak boleh terjadi hal buruk pada Xiao Yan Xiao Yan pun mengangguk kemudian merenung sebelum akhirnya bertanya mengenai perkembangan Misty Cloud Xiao Ding berkata setengah bulan ini lebih dari setengah anggota Misty Cloud telah keluar Mungkin dalam waktu satu bulan mereka benar-benar akan mengosongkan bukit awan berkabut Xiao Yan merenung kembali kemudian Xiao Ding yang perasaannya sensitif segera berkata bahwa Xiao Yan telah melakukan semuanya dengan sangat baik Klan Xiao saat ini tak perlu lagi bersembunyi dari apapun di Jiama Tak perlu menyalahkan diri sendiri karena Xiao Yan tidak membunuh semua anggota dari Misty Cloud Xiao Ding lanjut berkata beruntung karena Yun Yun memiliki hubungan dengan Xiao Yan di masa lalu Jika tidak dapat dipastikan sungai darah akan tercipta di bukit awan berkabut Xiao Ding tersenyum kemudian lanjut berkata bahwa apapun keputusan yang Xiao Yan buat mereka akan selalu setuju meskipun itu adalah hal yang salah Xiao Ding sedikit meledek Xiao Yan dan berkata mungkin suatu saat Xiao Yan dapat memperkenalkan Yun Yun kepada Xiao Ding dan Xiao Li Xiao Ding tertawa ke arah Xiao Yan yang tampak seperti tertekan Xiao Yan mengelah nafas dan berkata bahwa ia hanya memiliki hutang budi pada Yun Yun ketika selama berlatih di Kekaisaran Jiama Xiao Ding hanya tertawa dan sekali lagi meminta Xiao Yan untuk tidak memikirkan hal tersebut Tak lama Xiao Yan meliri ke arah Xiao Li dan seketika teringat live di foreign pill Ia harus segera memurnikan pill tersebut agar Xiao Li terbebas dari efek kematian Jika terlambat maka Xiao Yan akan bingung menjelaskan apa yang terjadi pada Xiao Li Xiao Ding melihat Xiao Yan yang sedang berpikir dan mengira Xiao Yan masih memikirkan masalah tadi Ia pun mengalihkan topik dengan berkata sungguh Xiao Yan benar-benar membawa klan Xiao melambung Ini adalah peningkatan yang belum pernah didapatkan klan Xiao di masa lalu dan jika ayah mengetahui hal ini pasti ia akan sangat bangga Xiao Yan tersenyum kemudian Xiao Ding lanjut berkata di depan banyak sekali vaksi yang berdatangan untuk memberikan hadiah Mereka secara alami berniat untuk menjaga hubungan baik dengan klan Xiao Sudah menjadi tradisi hal seperti itu terjadi namun tak disangka klan Xiao kali ini benar-benar mengalaminya Xiao Ding lanjut memberitahu Xiao Yan bahwa ia telah memanggil Hai Bodong untuk membicarakan masalah klan Xiao untuk kedepannya Ta Dong lanjut berkata sungguh tak terduka berkat pertempuran hidup dan mati saat itu sepertinya memberi efek tersebut Hai Bodong menggelengkan kepala keheranan dan merasa iri dengan peningkatan Xiao Yan Hai Bodong bercerita bahwa ia berhasil menembus pengalaman teknik peningkatan tersebut Namun semenjak pertempuran terakhir Hai Bodong mulai mencari informasi tentang Hall of Soul Sekte ini tampaknya salah satu sekte kuat yang ada di benua dengan kekuatan yang menakutkan Sekte ini tak dapat dibandingkan dengan Misty Cloud yang akhirnya hanya dimanfaatkan oleh Hall of Soul Sekte sekelas Misty datang ke Jiama untuk menyelamatkan Kin Ling dari tindakan Mo Cheng Hai Bodong lanjut berkata mereka datang ke Jiama karena menyelamatkan Kin Ling Jika tidak maka tak akan ada ahli yang datang ke Jiama Dengan pembubaran Misty Cloud akhirnya semua orang benar-benar yakin bahwa tak akan ada lagi vaksi bernama Misty Cloud Sementara itu di kekaisaran Jia Xing Tian dan Yao Ye sedang berbincang-bincang membahas mengenai Misty Cloud Jia Xing Tian berkata akhirnya Misty Cloud benar-benar telah kosong Bukit Awan berkabut saat ini telah menjadi tempat yang benar-benar tidak berpenghuni Namun tanpa disadari ketika Misty Cloud telah benar-benar bubar ada Misty Cloud lain yang bahkan lebih kuat dari Yun San Klan Xiao akan tumbuh menjadi klan kuat yang bahkan dapat melebihi Misty Cloud Keluarga kekaisaran telah cukup menahan ketakutan dengan besarnya Misty Cloud pada saat itu Namun baru saja merasa lega mereka dihadapkan dengan klan Xiao Yan yang akan segera bangkit Jia Xing Tian bertanya-tanya apakah klan Xiao akan berubah seperti Misty Cloud? Jika hal yang dikhawatirkan benar terjadi apakah yang harus mereka lakukan? Menanggapi hal itu, Yao Yu berkata mengingat kekuatan Xiao Yan tak akan banyak hal yang dapat mereka lakukan Jika keluarga kekaisaran menentang Xiao Yan maka itu bukanlah hal yang baik Yao Yu lanjut berkata bahwa Xiao Yan adalah seorang lelaki yang menghargai suatu hubungan Jia Xing Tian mengangguk dan berkata hal itu memanglah benar Selama yang ia tahu karakter Xiao Yan adalah pemuda yang sangat sopan ketika orang lain sopan kepadanya Namun ketika orang berniat buruk dan Xiao Yan mengetahuinya maka orang tersebut akan mendapat balasan yang lebih buruk Misty Cloud adalah salah satu contoh yang dapat dengan jelas untuk dilihat saat ini Kehancurannya diakibatkan tindakan buruk Yun San pada klan Xiao hingga akhirnya Yun San berakhir dalam kematian Yao Yu berkata sebaiknya mereka menjaga hubungan baik dengan Xiao Yan daripada harus mencegah tindakannya Dengan begitu Jia Xing Tian tak perlu khawatir jika Xiao Yan akan mendirikan vaksi besar di Jiama Menurut penilaian Yao Yu sepertinya melihat karakter Xiao Yan ia tak akan menjadi Misty Cloud berikutnya di kekaisaran Jiama Tak lama setelah itu Jia Xing Tian berkata bahwa ada masalah lain setelah hancurnya Misty Cloud di Jiama Dengan begitu maka Jiama tidak memiliki vaksi besar lagi untuk berpartisi sapi di pertemuan besar vaksi-vaksi Jelas hal itu membuat Jiama tertinggal dari negara tetangganya yaitu kerajaan Chuyun Mereka memiliki vaksi yang disebut dengan Poison Sek atau Sekte Racun yang mulai naik Selain itu Sekte Racun memiliki pemimpin kuat yang bahkan dapat mengalahkan seorang elit Dozong Dengan begitu mereka akan mampu untuk bersaing dengan Sky Serpent Mansion dan Thunderbolt Sek pada pertemuan besar vaksi-vaksi berikutnya Melihat dari sisi ini maka Jiama akan tenggelam dengan tidak adanya vaksi di wilayah mereka Jia Xing Tian berkata pada Yao Yu tampaknya kali ini mereka harus sekali lagi menggunakan bantuan Xiao Yan Membentuk vaksi besar yang dapat bersaing dengan kekuatan di wilayah barat laut Yao Yu tersenyum kemudian berkata bahwa kakek takkan kecewa dengan Xiao Yan ketika ia membuat vaksi Jia Xing Tian diam-diam memperhatikan keanehan di wajah Yao Yu lalu tanpa basa-basi bertanya apakah Yao Yu menyukai Xiao Yan Seketika wajah Yao Yu memerah dan berkata omong kosong apa yang kakek bicarakan Jia Xing Tian berkata itu adalah hal yang wajar mengingat kekuatan Xiao Yan terlebih dengan penampilannya yang baik Jia Xing Tian seketika berkata pendekatan melalui pernikahan adalah hal yang sangat bagus Akan sangat baik jika keluarga Xiao dan keluarga kekaisaran dapat bersatu di kekaisaran Jiama Jia Xing Tian langsung menoleh ke arah Yao Yu dan berkata jika Yao Yu menyukai Xiao Yan maka Jia Lau akan segera memberitahu Xiao Yan Yao Yu hanya tersenyum kemudian berkata walaupun ia ingin mendekati Xiao Yan namun banyak wanita cantik dan kuat di sekitarnya Ratu Medusa adalah sosok kuat yang selalu mendampingi Xiao Yan kemanapun ia pergi Tampaknya akan sangat sulit untuk bersaing dengan Ratu Medusa yang memiliki kecantikan menghipnotis Jia Lau merenung dan berpikir memang banyak wanita yang berada di sekitaran Xiao Yan Terlebih sepertinya Xiao Yan masih belum ada ketertarikan kepada Yao Yu Setelah itu Jia Xing Tian mengalihkan topik pembicaraan Membahas kekhawatirannya terhadap Poison Sex setelah teringat sesuatu Ia meminta Yao Yu untuk mengirim mata-mata yang lebih banyak ke kerajaan Choyun Jia Xing Tian menyadari adanya keanehan mengingat tidak adanya pakar yang memiliki kualifikasi untuk menghancurkan banyak paksi di kerajaan Choyun Yao Yu mengangguk kemudian Jia Xing Tian pun segera pergi dari ruangan Beralih ke satu ruangan di Xiao Mansion dimana Xiao Yan dalam pemulihan luka setelah pertempuran Setelah selesai Xiao Yan merasa lukanya kemungkinan akan segera pulih total setelah beberapa hari Tak lama Xiao Yan merasakan kekuatannya telah meningkat dari yang sebelumnya Ia mencoba mengeluarkan api hijau di tangannya dan seketika api putih di keningnya ikut memancarkan kehangatan Xiao Yan segera menyadari semua perkataan Yao Lao dan sedikit merasakan ketenangan Jika api putih masih ada itu tandanya tidak terjadi hal buruk kepada Yao Lao Setelah itu Xiao Yan melirik cincin hitam tempat dimana biasa gurunya tinggal Karena saat ini Xiao Yan memiliki api putih dalam tubuhnya dengan begitu ia akan dapat memasuki ruang dalam cincin tersebut Akhirnya dengan kekuatan spiritual Xiao Yan ia mencoba masuk ke dalam cincin tersebut Xiao Yan terkejut karena cincin hitam ini memiliki daya tampung yang tidak dapat dibandingkan dengan cincin biru dari Han Feng Xiao Yan segera menjelajahi seluruh ruang yang ada dan semakin terkejut Ia menemukan beberapa gulungan yang terdiri dari metode ki dan tingkat do yang sangat langka Bahkan level terendah beberapa dari mereka berada di kelas suan tingkat rendah Xiao Yan benar-benar takjub melihat ruang dengan koleksi yang dikumpulkan gurunya semasa ia masih hidup Jika hal ini terungkap ke dunia luar maka dapat dipastikan akan terjadi perebutan di antara mereka untuk dapat masuk ke sini Xiao Yan menghitung secara kasar semua teknik dan metode ki yang berjumlah antara 20 gulungan Tak lama ia melihat gulungan giyok yang merupakan solusi untuk menangani life di Voringville Xiao Yan segera membuka gulungan tersebut dan membaca pesan dari Yao Lao Ia menulis untuk saat ini belum ada solusi untuk mematakan efek dari life di Voringville Namun Yao Lao telah menemukan cara lain untuk menunda efek tersebut Karena life di Voringville berkaitan dengan kehidupan yang digunakan sebagai transaksi Maka seharusnya hal itu dapat diatasi dengan jenis pil penambah kehidupan Dengan begitu maka akan dapat menambah kehidupan seseorang dalam waktu tertentu Jika ingin benar-benar menghilangkan efek life di Voringville Maka seseorang harus mendobrak ke tingkat do huang Xiao Yan lanjut membaca pil yang dapat dimurnikan adalah Deep Green Long VT pil yang berada di tingkat 6 Seseorang dapat meminumnya sekali selama ia hidup dengan tambahan kehidupan hampir 10 tahun Setelah itu, Xiao Yan mengingat semua bahan obat langka yang diperlukan untuk memurnikan pil tersebut Xiao Yan agak sedikit lega setelah menemukan solusi Namun masih ada permasalahan untuk mencari bahan obat langka tersebut Xiao Yan terpikir sepertinya ia harus meminta bantuan Hai Bodong Mengingat ia memiliki rumah lelang terbesar di Jiama Dengan begitu akan banyak toko bahan obat dan koneksi untuk mencari bahan obat tersebut Setelah sudah mendapat solusi untuk semuanya Xiao Yan pun segera keluar dari ruangannya Ia segera disambut seorang pelayan wanita yang diperintahkan Xiao Ding Untuk memberi tahu tuan muda Xiao Yan agar segera menemuinya Xiao Yan pun mengangguk kemudian segera berjalan menuju ruang utama Xiao Mansion Setelah sampai, ia terkejut dengan keberadaan Yao Ye yang sedang berbincang bersama Xiao Ding dan Xiao Li Mereka segera menoleh ke arah Xiao Yan dan Yao Ye segera menyapanya Xiao Yan pun tersenyum lalu menghampiri mereka kemudian duduk di samping Xiao Ding dan Xiao Li Xiao Yan tanpa basa-basi bertanya apakah keperluan Yao Ye datang ke Xiao Mansion Yao Ye dengan senyum manis berkata apakah mereka tidak boleh mengunjungi klan Xiao setelah semua kerjasama yang terjadi Xiao Yan merendung dan keheranan bahkan keluarga kekaisaran akan datang ke klan Xiao hanya untuk melihat kondisi Xiao Yan Ia segera melirik Yao Ye yang sedang tersenyum kemudian melontarkan tanya kepada Xiao Yan Yao Ye berkata ia mendapat kabar bahwa Xiao Yan ingin membuat vaksi besar di Jiama Ia lanjut memastikan apakah benar Xiao Yan akan melakukan hal tersebut Xiao Yan langsung menjawab bahwa klan Xiao memiliki banyak musuh yang kuat Dan dengan begitu maka sangat wajar jika ia membutuhkan vaksi kuat untuk melindungi klan Xiao Yao Ye tersenyum lalu berkata bahwa pihak kekaisaran tidak akan melarang niat dari Xiao Yan Bahkan mereka akan membantu Xiao Yan agar menjadi vaksi besar yang dapat bersaing di wilayah barat laut Namun mereka memiliki sedikit kekhawatiran jika Xiao Yan akan membentuk vaksi yang seperti Mystic Cloud Xiao Yan menyipitkan matanya kemudian dengan tegas berkata bahwa pihak kekaisaran dapat mempercayai Xiao Yan karena ia bukanlah Yun San Selama keluarga kekaisaran tidak diam-diam ikut campur maka Xiao Yan akan selalu mengingat semua kebaikan yang telah diberikan Yao Ye merasa lega setelah mendengar perkataan Xiao Yan lalu berkata bahwa ia sepenuhnya percaya dengan perkataan Xiao Yan Mendengar hal itu Xiao Yan berkata bahwa mengenai pendirian vaksi ia akan memberitahu Yao Ye ketika saatnya tiba Yao Ye tersenyum kemudian berdiri sambil berkata ia akan menunggu berita positif dari Xiao Yan secepat mungkin Setelah itu ia mengeluarkan beberapa kotak giyok dari cincin penyimpanannya dan menaruh kotak di atas meja Ia berkata bahwa ini adalah titipan dari kakek untuk Xiao Yan mengingat Xiao Yan adalah seorang alkemis maka mungkin hal ini akan sangat berguna Yao Ye lanjut berkata karena masih ada yang harus diurus di kekaisaran maka sudah saatnya ia pamit pergi Yao Ye tersenyum kemudian berbalik pergi meninggalkan Xiao Yan dan yang lainnya Xiao Yan segera membuka kotak obat yang diberikan Yao Ye dan berkata sungguh pihak kekaisaran sangat baik kepadanya Tampaknya keluarga kekaisaran tidak memiliki permasalahan dengan niat Xiao Yan untuk membuat vaksi Xiao Ding tersenyum kemudian berkata sebaiknya Xiao Yan mulai mengumpulkan beberapa vaksi besar yang ada di jama Dengan begitu vaksi yang baru dibentuk akan berkembang dengan sangat pesat dan akan mudah melewati beberapa persyaratan yang merepotkan Terlebih keluarga kekaisaran telah mendukung Xiao Yan untuk membuka vaksi Dengan begitu mereka dapat merekrut pemuda berbakat untuk bergabung Tentu saja mereka juga harus menyiapkan metode ki dan teknik do untuk pelatihan bagi mereka yang baru bergabung Xiao Yan tersenyum lalu berkata untuk menyerahkan permasalahan teknik dan metode ki kepadanya Sementara itu ia akan menyerahkan hal lain kepada kakak pertama Xiao Ding Tentu saja dengan banyak gulungan dari cincin biru Han Feng Xiao Yan takkan kesulitan untuk membagi teknik do dan metode ki untuk diajarkan Tak lama Xiao Li berkata sepertinya ia harus segera kembali ke Black Corner Region mengingat sudah sangat lama anggota gerbang Xiao ditinggalkan Xiao Ding mengangguk lalu berkata dengan adanya gerbang Xiao maka akan menambah kekuatan mereka Bagaimanapun wilayah kacau itu menjadi pusat orang kuat dengan kekuatan yang menakutkan Jika gerbang Xiao telah menjadi besar seiring dengan vaksi baru yang dibentuk maka mereka dapat menggabungkan keduanya untuk menembus vaksi kuat di benua Xiao Yan tersenyum lalu berkata terlebih lulusan Akademi Batin adalah orang-orang dengan kualifikasi yang menakutkan Banyak dari mereka yang telah lulus masuk ke gerbang Xiao maka langkah tersebut akan sangat bagus untuk klan Xiao Di tengah pembicaraan mereka seorang pelayan datang dan memberitahu bahwa ada nona Nalan yang ingin bertemu dengan tuan muda Xiao Yan Seketika ekspresi Xiao Yan dipenuhi keheranan mengapa Nalan ingin menemuinya Akhirnya Xiao Yan segera memerintahkan pelayan untuk membiarkan Yan Ren masuk Tak lama Yan Ren masuk dan melirik ketiga orang di hadapannya sebelum akhirnya ia menghampiri Xiao Yan Tanpa basa-basi Xiao Yan segera menanyakan ada keperluan apakah Yan Ren datang ke klan Xiao Yan Ren dengan ekspresi sedih berkata bahwa gurunya ingin bertemu Xiao Yan untuk yang terakhir kalinya Xiao Yan seketika terkejut lalu berkata jangan bilang Yun Yun akan melakukan hal bodoh tersebut Yan Ren berkata guru tidak akan melakukan hal tersebut dan meminta Xiao Yan untuk mengikutinya jika ingin bertemu Jika tidak maka mungkin mereka tak akan bertemu lagi di masa depan Tanpa menunggu jawaban Xiao Yan Nalan Ran Yan pun segera pergi keluar Xiao Yan dengan segera melempar gulungan ke arah Xiao Li sebelum akhirnya mengikuti Yan Ren Ia berteriak kepada Xiao Li untuk segera mencari bahan obat yang tertulis di sana karena itu adalah bahan obat yang sangat penting Xiao Li keheranan dan hanya mampu menganggukkan kepala sambil melihat Xiao Yan yang pergi Yan Ren segera terbang ke langit diikuti dengan Xiao Yan di belakangnya Mereka menuju bukit berkabut dengan sangat cepat melewati atas kota yang ramai Tak lama mereka pun sampai di Misty Cloud yang terlihat sangat hancur setelah pertempuran Xiao Yan berhenti sejenak dan melihat tanah terbuka di bawahnya dengan penuh amarah Yan Ren segera menghampiri Xiao Yan dan menyadari ekspresi kemarahan yang terkantung di wajahnya Ia bertanya mengapa Xiao Yan masih saja mengungkapkan dendam dan kemarahan Padahal semua orang Misty Cloud sudah tidak ada sesuai permintaan Xiao Yan saat itu Xiao Yan hanya terdiam kemudian Yan Ren berkata jika saja saat itu ia tidak dengan egois membatalkan pertunangan dengan Xiao Yan Seketika Xiao Yan menghentikan perkataan Yan Ren karena semua itu telah selesai dalam waktu yang sangat lama Yan Ren berkata bahwa ia hanya ingin mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya saat itu Xiao Yan berkata sangat disayangkan karena tidak ada obat untuk hal tersebut di dunia ini Kemudian meminta segera diantar ke tempat Yun Yun Mereka pun lanjut terbang ke bukit yang berada di belakang Misty Cloud Tak lama mereka pun sampai di satu bukit kemudian berhenti di bawah puncak tebing yang curam Yan Ren berkata bahwa guru ada di atas sedang menunggu kedatangan Xiao Yan dan memintanya untuk segera ke atas Mungkin setelah hari ini mereka tak akan bertemu lagi karena Yan Ren dan Yun Yun berniat untuk pergi dari kekaisaran Jiama Xiao Yan terkejut kemudian bertanya kemanakah mereka akan pergi Yan Ren mengelah nafas dengan raut wajah sedih kemudian berbalik dan bergegas menuruni bukit Melihat hal itu Xiao Yan segera terbang ke atas tebing curam dan mendarat Seorang gadis semampai menatap langit di ujung tebing curam kemudian menoleh setelah langkah kaki terdengar Yun Yun dengan mata indahnya menatap ke arah Xiao Yan yang perlahan datang untuk mendekat Xiao Yan segera bertanya apakah benar Yun Yun akan pergi dari kekaisaran Jiama Yun Yun menjawab bahwa sudah tidak ada gunanya ia bertahan di kekaisaran Jiama Terlebih ia sudah tinggal sangat lama dan pergi keluar dari Jiama adalah hal yang cukup bagus Mendengar hal itu Xiao Yan berkata bahwa ada banyak kekuatan besar di benua Dengan begitu maka akan berbahaya bagi seorang wanita untuk pergi ke sana Selain itu tidak akan ada orang yang dapat melindungi Yun Yun ketika berada di luar sana Yun Yun berkata dengan kekuatannya saat ini yang berada di tingkat Dohuang Yang sepertinya ia tidak terlalu khawatir dengan hal tersebut Yun Yun lanjut berkata saat ini Misty Cloud telah hancur di tangan Xiao Yan Ia menyadari hal itu adalah sebagai bentuk balas dendam atas kekejaman gurunya kepada klan Xiao Namun dengan begitu Yun Yun tidak sedikitpun membenci Xiao Yan atas perbuatannya Xiao Yan segera bertanya jika memang seperti itu mengapa Yun Yun harus pergi dari kekaisaran Jiama Xiao Yan lanjut berkata bahwa ia akan membentuk vaksi besar dan sedang kekurangan ahli di sampingnya Berkaitan dengan hal itu maka Yun Yun dapat membantu Xiao Yan untuk mengurus vaksi yang akan dibentuknya Yun Yun menggelengkan kepala lalu berkata walaupun ia tidak membenci Xiao Yan Namun dari sisinya sebagai ketua Misty Cloud Ia memiliki tanggung jawab untuk membelas dendam pada Xiao Yan meskipun Misty Cloud sudah tidak ada Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan kemarahan di dalam hati segera menyadari posisi Yun Yun yang sangat rumit Yun Yun lanjut berkata walaupun ia memiliki kemampuan untuk membelas dendam Namun ia tak akan sanggup untuk melakukan hal tersebut Mengingat perkataan Yun Yun segera terhenti membuat Xiao Yan segera menatap Yun Yun Dan seketika mengerti apa yang ia rasakan kepada Xiao Yan Tak lama Yun Yun berkata karena Xiao Yan akan membentuk vaksi mungkin hal ini akan berguna bagi Xiao Yan Yun Yun melangkah maju dan memberi cincin penyimpanan lalu berkata bahwa semua hal yang dikumpulkan Misty Cloud selama bertahun-tahun ada di dalam sana Benda ini tidak memiliki kegunaan lagi bagi Yun Yun dan oleh karena itu ia akan memberikannya kepada Xiao Yan Xiao Yan pun segera menggenggam erat cincin yang diberikan Yun Yun lalu bertanya apakah Yun Yun harus benar-benar pergi Yun Yun menatap wajah tampan Xiao Yan dari jarak yang dekat kemudian membelai wajah halus Xiao Yan dengan penuh kelembutan Seketika perasaan Xiao Yan menjadi lebih lembut seiring sentuhan kasih Yun Yun di hadapannya dan mereka pun saling memandang Yun Yun sedikit menjelaskan tujuannya pergi adalah untuk menghilangkan pergulatan dalam hatinya mengenai Xiao Yan dan Misty Cloud Kemudian Yun Yun berkata saat ini Xiao Yan benar-benar telah menjadi pria dewasa yang sangat kuat Ia lanjut berkata andai saja Xiao Yan sedikit berani pada saat mereka digua dan mengabaikan ancaman Yun Yun mungkin Kata-kata Yun Yun kembali terhenti kemudian tersenyum menatap ke arah Xiao Yan Seketika Xiao Yan merangkul pinggang indah Yun Yun dan menekan tubuhnya mendekat Yun Yun sedikit melawan namun akhirnya pasrah di bawah tekanan Xiao Yan Ia merasakan kehangatan yang telah lama hilang setelah kepergian Xiao Yan Tak lama Yun Yun mendorong rompi ke dadaan Xiao Yan dan berkata ia telah bersusah payah memperbaiki rompi tersebut Mungkin ia akan kembali satu saat nanti setelah pergulatan dalam hatinya telah menghilang Jika saatnya hari itu tiba Yun Yun berharap Xiao Yan masih mengenakan rompi darinya Selain itu mungkin Yun Yun akan bersedia jika Xiao Yan masih membutuhkan orang untuk membantu di dalam vaksinya Xiao Yan tersenyum kemudian wajahnya semakin mendekat Yun Yun berkata karena ia akan pergi maka ia akan melakukan apa yang Xiao Yan inginkan untuk sekali ini saja Yun Yun berhenti berbicara dan perlahan mulutnya terbuka pasrah menerima serangan dari pihak lain Dua orang saling berpelukan membuat orang lain yang melihat dipenuhi dengan api membara-bara Yan Ran mengepalkan tangannya dengan penuh kepedihan di sisi lain bukit setelah melihat apa yang terjadi tepat di depan matanya Terima kasih telah menonton!